Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Masakan Mama Ina Kali ini saya mau bikin Camilan dari tepung terigu ya bunda Ini sudah saya siapkan Semua bahannya Disini ada tepung terigu 12 sendok makan Tepung tapioca 1 sendok makan Air 270 ml Dan ini untuk bumbunya Ada 2 siung bawang putih 2 siung bawang merah Lalu ini ada 1 sendok teh garam 1,5 sendok teh kaldu bubuk 1,4 sendok teh lada bubuk Nah disini langkah pertama Saya akan rebus airnya Ini terlebih dahulu Ini saya rebus dulu Airnya Sambil nunggu Airnya ini mendidih Saya akan siapkan bumbunya Nah selanjutnya Untuk bumbunya Bawang merah dan bawang putihnya Akan saya Potong-potong halus Terlebih dahulu Ini saya keprek dulu ya Untuk bawang putihnya Jadi biar Masih ada rasa Bumbu bawang Dan merah bawang putihnya Ini tidak begitu Saya haruskan ya Ini dipotong-potong Aja Seperti ini Saya sisihkan dulu Selanjutnya Bawang merah Juga saya Potong-potong Seperti ini Nah Ini sudah Lembut ya Bawang merah dan bawang putihnya Lalu ini saya akan Sisihkan dulu Ini tepung terigu Saya tuang ke dalam wadah Dan tepung Kanjinya Atau tepung tapioca Kaldu bubuk Garam Lada bubuk Serta Bawang merah dan bawang putih Yang sudah Dicincang tadi Nah Selanjutnya Ini Air Sudah Mendidih ya Bunda Seperti itu Jadi Airnya ini Harus benar-benar Sudah mendidih Lalu Langsung saja Ini saya campur Terlebih dahulu Bahannya Terus Saya akan Siramkan Sedikit-sedikit Air panasnya Sedikit-sedikit Sambil diaduk-aduk Seperti ini Kita tuang Secara bertahap Disini Saya rebus Airnya itu Menggunakan Panci dari Produk seten Jadi Kita biarkan Seperti ini Dia masih Menyimpan Panas ya Bunda Nah Seperti ini Adonannya Kita aduk-aduk Nah Ini sudah Saya siapkan Penggorengan Sudah Saya panaskan Minyak ya Ditunggu Minyaknya Panas dulu Lalu Adonannya ini Kita ambil Sedikit Kita Bulat-bulatkan Di Ujung Sendok Seperti ini Ya Seperti ini Lalu Kita Masukkan Sudah Mulai Panas Minyaknya Seperti itu Ya Bunda Cara Bentuknya Kita Taruh Di Ujung Sendok Nah Seperti ini Ya Bunda Ini Sudah Mulai Kecoklatan Merata Ya Kalau Sudah Hampir Matang Seperti ini Adonannya Ini Makin Ringan Ini Itu Mengapung Ya Bunda Ringan Tidak Nempel Lagi Penggorengan Nah Seperti ini Sudah Cukup Selanjutnya Saya Akan Tuliskan Wow Mantap Banget Camilan Gorengan Yang Mantap Cepat Saji Lembut Bahan Mudah Didapat Ya Nah Seterusnya Seperti ini Ya Bunda Cara Menggorengnya Nah Ini Bunda Hasil Camilan Dari Tepung Terigunya Ya Simple Banget Caranya Sangat Mudah Bisa Dimakan Dengan Salf Sambal Seperti ini Ya Bunda Bisa Dilihat Seperti ini Bunda Dalamnya Itu Sangat Lembut Nah Lembut Banget Silahkan Dicoba Ya Bunda Terima Kasih Sudah Selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Ikuti Resep Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima